Selamat datang kembali di channel Master Military Lockheed F-104 Starfighter adalah pesawat pencegat supersonik berperforma tinggi yang dirancang pada tahun 1954 Starfighter adalah pesawat tempur pertama yang mampu bertahan dalam penerbangan berkecepatan Mars 2 Beberapa negara menjuluki pesawat ini dengan beberapa nama yang berbeda Di Amerika Serikat misalnya, pesawat tersebut dijuluki Zipper atau Zip-104 yang merujuk pada kecepatan pesawat Jepang menjulukinya sebagai Eiko yang berarti keagungan Jerman memberi julukan Witwenmesser yang dalam bahasa Inggris berarti Widowmaker atau pembuat janda Dan Pakistan memberinya nama Batmash yang berarti perusuh Tapi sebelum membahas lebih lanjut dari Lockheed F-104 Starfighter Seperti biasa kita intro dulu Cerita kelahiran F-104 bermula ketika Perang Korea tengah berlangsung Saat itu, Claren L. Kelly Johnson, kepala perancang devisi khusus Lockheed Skung Walk Berkunjung ke skuadron-skuadron yang bertugas di garis depan Tujuannya, mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mengenai pesawat terbaik Yang seharusnya dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat Maklum saja, jet tempur utama yang dimiliki waktu itu adalah North American F-86 dan F-84 Thunder Jet Ternyata mandul saat duel dengan MiG-15 Fagot di ketinggian tinggi Maka, dibuatlah jet tempur berkecepatan tinggi Yang mampu terbang tinggi serta kemampuan menanjak yang mumpuni Pada tahun 1952, Johnson kemudian merancang sebuah jet tempur berbentuk seperti pensil Dengan sayap pendek dan tipis Bahkan saking tipisnya, sampai-sampai pada sisi-sisi sayap tersebut Dilapisi dengan pelindung khusus agar tak melukai awak darat yang menangani F-104 Untuk mencapai performa yang diinginkan Lockheed kemudian memilih mesin turbojet General Electric J79 Dimana mesin tersebut mempunyai performa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan desain kontemporer Johnson lalu mempresentasikan konsep tempur barunya kepada Angkatan Udara Amerika Serikat Pada tanggal 5 November 1952 Dan ternyata, Angkatan Udara Amerika cukup tertarik untuk menggunakan jasanya Kontrak pengembangan prototipe F-104 yang diberi nama sebagai XF-104 Kemudian diberikan pada tanggal 12 Maret 1953 Prototipe pertama diselesaikan pada awal 1954 Dan terbang perdana pada tanggal 4 Maret di Edward Air Force Base Total waktu dari kontrak hingga penerbangan pertama pun juga tergolong cepat Yaitu kurang dari satu tahun Meskipun pengembangan F-104 tidak dirahasiakan Namun deskripsi pesawat yang diberikan oleh Angkatan Udara Amerika ketika pertama kali mengungkapkan keberadaannya tidaklah jelas Tidak ada foto pesawat yang dirilis ke publik sampai tahun 1956 Meskipun XF-104 pertama kali terbang pada tahun 1954 Pada zamannya, dari segi bentuk F-104 Starfighter bisa dibilang sangat revolusioner Permodalkan mesin baru buatan General Electric Mesin ini mampu melesat hingga Mach 2,2 Dengan kecepatan seperti ini, maka jadilah Starfighter bak rudal berawak Mesin jenis ini kemudian dipakai oleh cc tempur generasi berikutnya Seperti F-4 Phantom, B-58, dan IAI Kafir Israel Badan pesawatnya kira-kira mempunyai 2,5 kali lebih panjang dari lebar sayap pesawat F-104 menampilkan desain sayap yang radikal Sebagian besar jad tempur pada masa itu menggunakan sayap yang menyapu atau sayap delta Yang memberikan keseimbangan yang wajar antara kinerja aerodinamis, daya angkat, dan ruang internal untuk bahan bakar dan peralatan Soal senjata utama atau main weapon, sang peranjang Johnson memilih meriam General Electric M61 Vulcan kaliber 20mm Maka jadilah Starfighter jet tempur pertama yang dilengkapi dengan meriam multi laras Namun sebenarnya pihak angkatan udara Amerika meragukan keampuhannya Apalagi bagi jet yang mampu melesat secepat peluru ini Namun, logit tak kehilangan akal Rel peluncur rudal udara ke udara jarak pendek AIM-9 Setvender akhirnya ditambahkan pada kedua ujung sayapnya Meriam yang dipasang di bagian bawah badan pesawat dibekali dengan 725 butir amunisi Namun meriam itu dihilangkan di semua model 2 kursi dan beberapa versi kursi tunggal termasuk pesawat pengintai Dengan tempat meriam biasanya diganti dengan tangki bahan bakar tambahan Dua rudal udara ke udara AIM-9 Setvender yang dapat dibawa di ujung sayap Juga dapat digunakan untuk tangki bahan bakar Inovasi lain dari F-104 Starfighter adalah konfigurasi saluran masuk udara atau air intake yang dilengkapi dengan CON CON yang bisa digerakkan ini berfungsi untuk mengatur arah aliran udara masuk pada berbagai kecepatan Tujuannya agar pasokan udara ke mesin dapat optimal saat pesawat melaju baik pada kecepatan tinggi maupun rendah Inovasi ini dikerjakan secara rahasia Bahkan saking rahasianya sampai-sampai Lockheed membuat tutup khusus saat peluncuran pertama di depan publik pada tanggal 17 April 1956 Faktor keamanan juga menjadi perhatian Lockheed Sebagai jet pencegat untuk beroperasi di ketinggian tinggi Maka cara kerja kursi pelontar pun dibalik Perangkat penyelamat pilot ini dilontarkan ke arah bawah bukan ke atas seperti lazimnya pada jet tempur Secara teknis, kursi lontar baru bekerja di atas ketinggian 152 meter Alasan utamanya tentu adalah untuk menghindari sang pilot agar tak tertabrak ekor pesawat saat ejektor ditarik Tetapi kemudian timbulah sebuah pertanyaan Bagaimana bila situasi gawat terjadi ketika Starfighter terbang di ketinggian rendah? Saran dari pihak pabrik adalah membalik tubuh pesawat sebelum menarik tuas kursi lontar Akan tetapi, hampir tak mungkin semua pilot mengikuti saran tersebut Buktinya, hampir semua pilot yang kehilangan nyawa justru gara-gara konfigurasi kursi pelontari yang terbalik ini Alhasil untuk produksi F104 generasi berikutnya Cara kerja kursi pelontarnya pun dibuat melesat ke atas seperti pada umumnya Kekanasan Starfighter melahap nyawa sang pilot Dibuktikan saat pesawat ini baru mengumpulkan jam terbang kumulatif sebanyak 100 ribu jam Dengan jumlah jam terbang itu, tercatat terjadi 49 kali musibah fatal Jadi pantaslah saja, bila F104 kemudian kondang dengan julukan Widowmaker atau The Match to Mistake Melihat kenyataan ini, hanya beberapa bulan setelah operasional F104 terpaksa di-groundit Selain masalah dari kursi lontar, problem sebenarnya juga datang dari aktuator after partner mesin J79 Akibatnya, kecepatan pesawat harus dibatasi saat terbang mendatar Akar selamat, hanya ada dua pilihan kecepatan yaitu Mars 1 atau Mars 2 Seperti yang diakui oleh sang penciptanya Kelly Johnson Problem ini baru bisa ditangani 9 tahun kemudian Tatkala General Electric melahirkan varian lanjutan dari mesin J79 yaitu J79GE-3B Pada pertengahan era 50-an, negara-negara anggota NATO berminat untuk membangun kekuatan udara strategis berkemampuan supersonik Demi mengejar tipe pesawat agar sesuai dengan kebutuhan Eropa, Lockheed kemudian melahirkan varian F104G Selain sebagai pembom tempur strategis, jet ini juga berkemampuan sebagai pencegat, pemburu kapal laut, dan pengintai Untuk itu, maka paket elektronik F-15 Anasar juga dijejalkan dalam tubuh Starfighter versi Eropa tersebut F-104 adalah pesawat pertama yang secara bersamaan memegang rekor kecepatan dan ketinggian dunia Pada tanggal 7 Mei 1958, F-104 memecahkan rekor ketinggian dunia dengan terbang ke ketinggian 27.811 meter Pada tanggal 16 Mei 1958, F-104 mencetak rekor kecepatan dunia dengan 2.259 km per jam Serta banyak rekor-rekor lain yang dipecahkan oleh pesawat ini Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe apabila belum Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Saya Master Melidari dan terima kasih